Ada fenomena menarik terkait pasangan suami-istri yang pernah memerintah di Pejeng Bali pada masa lalu. Boleh jadi ini fenomena paling unik sepanjang zaman. Mengapa? Karena mereka adalah saudara kemar buncing atau kemar laki-laki dan perempuan yang pada masa kecilnya hidup terpisah tetapi setelah dewasa dipersatukan sebagai suami-istri. Namun sampai sejauh ini belum ditemukan sumber yang mengungkap tentang kisah masa kecil mereka. Sumber-sumber yang ada di antaranya babat area dan babat base hanya memberikan informasi seputar mereka setelah naik tahta bersama. Siapakah sesungguhnya mereka? Silakan ikuti kisahnya setelah ini. Menurut buku babat base, Mahakutra Sanak Sabter Si yang naik tahta sebagai Raja Bali di Pejeng pada tahun 1178 adalah suami-istri Dana Dereja Ketana dan Dana Dewi Ketu. Mereka bergelar maeswara-maiswari tetapi kemudian lebih dikenal sebagai Sri Masula Masuli. Mereka naik tahta menggantikan adikunti Ketana ayah mereka yang telah wafat, yang telah dicandikan di Candimani di daerah yang putih Serokadan. Tetapi menurut sejarah bali.blogspot.com, mereka memerintah sejak tahun 1325 hingga tahun 1328 dan merupakan putra-putri dari Raja Sri Jaya Kesunu. Terkait kelahiran Sri Masula Masuli, Nusabali.com menyebutkan bahwa Sri Jaya Kesunu bisa memiliki keturunan, yakni kemar buncing Sri Masula Masuli setelah mohon anugerah Tirta Selaka di Pura Kelaban Langit. Sebelumnya, karena Sri Jaya Kesunu lama tidak memiliki keturunan, beliau memohon kepada Ida Betara di Gunung Toh Langkir agar dikaruniai keturunan. Konon saat itu Sri Jaya Kesunu hanya mendapat petunjuk gaib agar mencari Tirta Selaka yang ada di dalam sebuah goa. Ternyata, goa yang dimaksud adalah Pura Keraban Langit. Pura yang terletak di sebuah lembah di tepi sungai di desa adat Sading kecamatan Mengui ini masih ada sekarang dan masih menjadi tempat untuk memohon anugerah keturunan selain untuk keperluan melukat atau menyucikan diri. Di dalam goa yang mulutnya cukup lebar dan bagian atasnya tidak sepenuhnya tertutup itu, tempat pemujaan. Ada sebuah lubang cukup besar dari atas yang menyinari sebagian isi goa. Itulah sebabnya mengapa Pura ini dinamakan Pura Keraban Langit yang berarti Pura Beratapkan Langit. Pura ini diakini memiliki kaitan dengan kelahiran Sri Masula Masuli. Pura ini konon sudah ada sejak masa pemerintahan Sri Gunapriya Dharma Padni dan Udayana Warma Dewa. Dalam menjalankan pemerintahan, Sri Masula Masuli didampingi oleh para patih, para mantri, dan bahudana selain pandita kerajaan seperti Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, dan Empu Kuturan. Sejak Sri Masula Masuli memerintah, Puri Pejeng yang terletak di sebelah barat Sungai Pekerisan dan di sebelah timur Sungai Petanu menjadi sangat ramai. Waktu itu ada perintah dari Sri Masula Masuli untuk menjadikan Tirta Empul sebagai pariangan Batara Indra. Selain itu juga menjadikan mengening sebagai pariangan Batara yang suci nirmala. Untuk pembangunan tempat suci itu, Empu Kuturan memberikan ukuran baik mengenai tata ruang maupun tata bangunannya sesuai dengan ketenduan lontar Astakosali. Rakyat pun bersuka cita karena perhatian raja terhadap pembangunan prasarana peribadatan sangat besar. Pembangunan tempat suci dipimpin langsung oleh Sri Masula Masuli didampingi oleh Empu Kuturan. Seluruh lapisan masyarakat dikatakan berpartisipasi dengan menyumbang bahan bangunan, antara lain berupa padas dari masyarakat desa belah batu, pejeng, dan tampak siring. Diawali dengan pembangunan pura Tirta Empul dan Mengening kemudian dilanjutkan dengan pembangunan pura lainnya seperti ukir gumang, jempanamanik, alas arum, penataran sasi, pusertasik, dan manik ngereng. Dalam tempuh sekitar 3 tahun, seluruh pura tersebut sudah selesai dibangun. Adapun konsep pembangunannya berasal dari Jawa yang dibawa ke Bali oleh Empu Kuturan. Setelah itu dibangun pula beberapa pura lainnya seperti pura batu madag di Besaki, pariangan betara di Batu Menyenang, pariangan betara di Pintu Waji, pariangan betara di Kedaton, dan masih banyak lagi. Yang perlu dikenang dan direnungkan adalah Sabda Sangyang Dharma Tri Purusa bahwa diharuskan untuk menyelenggarakan upacara, dan barang siapa berani melanggar akan kena kutu. Sangyang Dharma Tri Purusa tiada lain adalah Brahma Wisnu Iswara dalam wujud Sangyang Trisati. Di sana, Sang Tiga itu dibuatkan simbol berupa arca dengan mencontoh keadaan di Majapahit, sehingga jumlah arca tidak terhitung banyaknya. Begitu pula di Pemerajan Sri Masula Masuli di Peceng ditempatkan berbagai ragam dan bentuk arca. Arca yang dibuat menggamarkan Sangyang Siwa dan Buddha. Ada juga arca berbentuk gana yang dipercaya sebagai penyelamat dunia. Begitu pula, arca berwujud indrah, para resi, termasuk widyadara-widyadari dan hewan, baik yang berkaki empat maupun dua. Saking banyaknya arca yang dibuat, ruangan Puri Sri Masula Masuli jadi penuh sesat. Meskipun begitu, beliau tidak merasa terganggu. Beliau berharap seluruh Batara berkenan menjiwai arca-arca itu. Pada saat itu, Sri Masula Masuli memeluk agama Siwa Buddha, begitu pula seluruh rakyat beliau. Dengan adanya pembangunan pura-pura dan arca-arca itu, masyarakat Bali jadi senang dan pada berdatangan untuk melakukan persembahyangan. Persembahan tulus masyarakat tidaklah sia-sia. Petara-petari berkenan melimpahkan anugerahnya. Buktinya, apapun yang ditanam tumbuh dengan subur. Tidak ada penyakit dan hama yang merusak tanaman para petani. Dan karena produksi pertanian meningkat, harga barang-barang jadi murah. Yang menjadi bagawan tekerajaan pada waktu itu ialah Empu Genejaya. Beliau berhasil mengupayakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan rakyat dan negara. Sampai sekarang ajaran beliau selalu ditaati seperti misalnya dalam hal menyelenggarakan upacara. Begitu juga ajaran beliau yang bersumer pada sastra agama termasuk yang berkaitan dengan Weda Japa Mantra seperti Regu Weda, Jayur Weda, serta semua petunjuk pengelukatan atau penyucian. Demikian kisah Raja Kemar Bali Seri Masula Masuli yang pada masa pemerintahannya didampingi oleh catur sana. Beliau bertahta sebagai Raja Bali selama 77 tahun, yaitu sejak tahun 1178 sampai tahun 1255. Semoga ada manfaatnya. Rahayu.